Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di OJ Story Channel Kita melanjutkan lagi gameplay hobo tough life yang seru banget Terima kasih banget buat teman-teman yang udah setia nonton di channel ini Yang selalu nge-like, jangan lupa di-like teman-teman kontennya Dan jangan lupa komen di bawah Ya, masukan-masukan dari kalian Ataupun info, tips, dan trik Dan apapun, Bang AJ udah baca Moral kita broken, kita dapet quest baru Jadi Bang AJ, kemarin baca komen kalian Banyak banget yang ngasih tips dan trik Kayak kalau mau ngain sampah, lepas baju dulu Supaya bajunya gak kotor Kemudian bisa belajar Bela diri, taekwondo, segala macam Biar bisa ngelawan preman Premannya bisa dikasih rokok Supaya dia gak, apa namanya Ngemalakin kita Jadi banyak banget tips dari kalian yang bakal berguna banget buat gameplay gue Terima kasih banget teman-teman ya Dan kemarin gue sempetin buat nge-grinding sesaat sebelum mulai Jadi gue dapetin sofa teman-teman ya Jadi kita bisa taruh di rumah sofanya Keren gak tuh Yeay Milestone achieve, place equipment level 1, 5 biji Oke, ada sesuatu disini teman-teman Nanti kita bakal cek, kita bakal taruh dekorasi lagi disini Gue bakal taruh bantal disini Gue bakal taruh sepeda anak-anak Dan taruh boneka anak-anak Oke Milestone lagi teman-teman Kita menaruh 10 equipment kecil Oke, ini tanda tanya apa? Kita coba cek ya Hideout setup Oke, sepertinya kita mendapatkan suatu teman-teman disini ya Oke Milestone itu ternyata Kalau kita naruh barang Ini ada questnya teman-teman ya Kita kalau taruh sesuatu Kita bisa dapetin poin Poinnya ini teman-teman ya Poinnya bisa sampai 100 Kalau 100 kita kayaknya dapet skill point ini 9 buah maksimal Oke, skill pointnya bisa buat naikin apa? Oh ini kayaknya naikin skill point teman-teman ya Kita bisa naikin fasilitas Untuk naikin resistensi kita terhadap dingin Lembab, imunitas, segala macem Social control kita bisa naikin willpower Kemudian skill kita bisa naikin Space and Dumb Diving Ini bagus banget teman-teman ya Wow, wow, wow ini bagus banget Pragmatis kita bisa mempercepat boker dan tidur ya Waktunya Daya hard Efek negatif lebih rendah Kita bisa naikin regenerasi juga ketika tidur Dan storage Oke, gue gak butuh storage Karena inventory gue lumayan gede ya Nanti kita tinggal beli tas Kayaknya gue bakal naikin skill dulu ya Gue butuh speech dan Dumb Diving nih Oke, aksi ini irreversible Artinya permanent Kita gak bisa reset skill teman-teman Gak apa-apa ya Kayaknya ini setiap markas beda-beda Jadi berarti kita harus gedein Beberapa markas Supaya ini kita bisa maksimal teman-teman ya Menurut Bang Eji ya Oke, oke, oke Bang Eji ngerti Kita bakal cek teman-teman ya Efeknya apakah ada Oke, 41 Artinya kita udah ada 5 Level 5 skill speech Dan level 6 Dumb Diving Dumb Star Diving Mantep banget ini Nah disini Bang Eji bakal Nunjukin quest kita dulu Ada juga yang komen kemarin Bang, lu kalo ngequest yang bener dong Kesel gue nontonnya Karena gue fokusnya ke quest ya Misalnya gue quest radio repair Gue langsung kesini Padahal gue bisa ke tempat lain dulu Yang deket gitu ya Jadi disini gue bakal berusaha ngequest Sesuai dengan rute Semoga kalian gak bingung Kalian bisa komen di bawah Lebih baik seperti apa, oke Radio repair kemarin Kita diminta untuk memperbaiki Radionya si Meisner Ke Monty Tapi gue gak bawa electrical part Ini gue udah bawa ya Kemudian disini kita ada quest Untuk membeli anjing Gue udah bayar 300 crown Dia minta 300 crown lagi ya Dalam 3 hari Nanti kita kasih 300 crown Semoga langsung dapet anjingnya Kompetisi kita diminta oleh Anatoli Kalo kalian inget kemarin Ada pawn shop Atau toko yang Jualan Bukan jualan yang gue bilang Penadah itu kan Dia mau mensabotase toko orang Waduh Sabotase itu kita membuat Hal buruk lah Terhadap toko orang lain Strange guys Kita diminta untuk berbicara Dengan seseorang ya Kemudian Fail vindicator Nah kita diminta Untuk mencari informasi Tentang Suatu kriminal ya Jadi ada Di malam hari itu Ada perampokan nih Yang dilakukan oleh Sekelompok orang Mereka gunakan Marks Atau topeng ya Berwarna hijau Nah kita mau cari tau nih Kita cari informasi Dari titik-titik ini guys ya Kemudian Festive Grab ini Kita diminta Berbicara dengan investor Dan terakhir Gloom Ini ada yang komen kemarin ya Bang Kalo moral lu udah dibawa 20% Jangan lu naikin Lu bisa ngomong sama Meisner Oke Jadi kita bisa naikin Ke quest sama Meisner nih Kita bakal langsung mulai aja guys ya Kebanyakan ngomong di awal Dan Disini gue bakal coba Ngomong sama ini dulu deh Ini Feargrim temen ya Furgrim ya Nah jadi kalo kita ketemu NPC Kita bisa cari tau dulu Dia bisa ngajarin kita apa Kita teach me ya Nah Oh my god Ternyata dia bisa ngajarin kita Tivory temen ya Kita bisa lebih jago lagi Oh sealing expert Dalam mencuri Kalo kita Dapetin trustnya Furgrim Jadi kalo mau naikin trustnya Bang Aji harus chat sama dia Ya Chat nih Oke Bro ada orang yang mukulin gue Demi kesenangan Semoga mereka gak kembali kesini Hah Siapa Apa yang terjadi Beberapa orang mukulin gue Kalo udah mau hari minggu Cuman untuk seneng-seneng Hah Siapa mereka Gak tau Mereka cuman tertawa Wah Brankset sekali mereka gitu ya Iya Salah satu dari mereka Memukuli saya Wah Gue sampe Intinya Dipukulin lah gitu ya Temen-temen ya Gak normal itu Emang gak normal Orang itu memang Seperti binatang Biar gue kasih tau Gue denger mereka itu Ngajarin martial art Di gym belakang gas station Mungkin lu bisa kesana Untuk memberi mereka pelajaran Uh Oke Jangan-jangan setelah kita berurusan Sama mereka Mereka bakal ngajarin kita Martial art ya Atau bela diri ya Belajar apa kita Taekwondo Oke Disini lokasinya Gue bakal Wah ini deket-deket nih Questnya nih Oke Kita bakal nyelesaikan Quest yang deket dulu nih Strange guys ya Strange guys ini Kita bakal kesini temen ya Untuk berbicara dengan Orang yang dimaksud Oke Gue bakal Sambilan Ngecek skill gue nih Skill speech gue kan baru gue naikin guys Apakah ada efek yang signifikan? Oke 64% temen-temen Kita bisa ngomong lagi Uh Bakal naikin 10% Bagnya Sell Steal Oke kita bisa mencuri Gue bakal ambil smart book Apakah berhasil? Oh berhasil sepertinya Nice 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 Kita berhasil mencuri Oke Ternyata lumayan efektif ya Kita naikin skill speech ya temen-temen ya Om 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 Gak mau ya Oke Kita kemana? Kayaknya harus lihat sini guys Oke Kita bakal coba cek Strange guys Lurus ya temen-temen ya Harusnya di sekitar sini Orang yang dimaksud ya Kita diminta untuk berbicara dengan seseorang Oleh Finn Buat temen-temen yang lupa Finn itu yang ngajarin kita copet kemarin guys ya Apakah ini orangnya? Sepertinya ini temen-temen ya Oke jadi ada tukang palak disini Tapi dia duduk temen-temen ya Kalau lu gak mencuri untuk Bruno Itu masalah Oke jadi disini kayaknya ada bossnya ya Maling itu ada bossnya guys ya Jadi ada mafianya nih Bullshit apa itu? Aku bisa mencuri apapun yang aku mau ya Lu salah bro Di jalan Nazrani ini Kalau lu mau mencuri Lu cuma boleh mencuri untuk Bruno Jadi Bruno ini kayak bossnya ya Jadi gua sarankan lu untuk temui Bruno Di mana gua bisa temui Bruno? Di Hookah Lounge Katakan padanya gua bilang hai Oke kita disuruh nemuin Bruno di Hookah Lounge Oh kayaknya tempat tadi ya Oh gua kayaknya tau temen-temen ya Hookah Lounge itu kayaknya yang Ada orang nongkrong di depannya temen-temen ya Oke kita coba kesana deh Hookah Lounge Hookah Lounge Oke kita bakal coba gerak temen-temen Oke oh iya bener-bener Jadi disini kalau gak ada orang Ah ini dia ini Hookah Ini hospoda sih Coba gua ngobrol sama dia Oh ini dia temen-temen ya Berwarna oranye ya Oke ini dia Bruno Bruno Wah mungkanya ngeselin temen-temen ya Apakah kamu Bruno? Rajor mengirimkanku sini Dia bilang gua gak bisa Copa dimana aja sesuka gua Tentu saja Semua yang berhubungan dengan pencurian di sekitar sini Harus melewati gua Ya Gua harus ambil keuntungan dari itu Intinya gitu ya Oke Terus gua Nanya ya Keuntungan gua apa gitu ya Oke jadi inget ya Katanya ya Oh Oke intinya Dia bilang sama kita Kita jangan curi sembarangan deh Kalau gak melalui dia Waduh Kacau Guys update Kalau kita mau bekerja untuk Bruno Oke Berbicara Berbicara dengan tangan kanannya si Anton Dimana Anton? Di sekitar sini harusnya ya Kalau di peta ya guys Oke Anton Oh ini dia temennya Oke Anton Halo Bruno mengirimku kesini Oh dia Lu mau nyari kerjaan ya Iya Gua mau ada perjanjian dengan Bruno Pinter 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 Jadi kita harus mengetes Apakah kamu bisa diharapkan Gimana caranya? Kalau lu nemuin log bike Dimanapun Sepeda yang terkunci Tapi gak rapet ya Kasih tau sama gua Kenapa? Emang ada pertanyaan Itu apa pertanyaan itu artinya? Oke intinya kalau gua Ngelakuin Kita bakal dikasih tip ya Oke quest update Tapi gak dikasih tau lokasi sepedanya Kita bakal lanjutin lagi Oke kita dapet dua quest baru temen-temen ya Kita cek lagi quest yang dekat Oke ini ada fail invindicator Oke ini kayaknya kita disuruh Ngobrol sama si Bruno deh ini Oke 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 Kayaknya ini lokasinya Bruno nih Oke oke Ada you heard anything about fail invindicator? Oke 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 ini gak gitu Ini ya Oke quest update ya Aku udah bicara sama Anton Dan memutuskan untuk Bekerja untukmu Pinter katanya Request Oke Kita dapet trust dia lima temen-temen ya Oke kita bekerja untuk dia dulu ya Sementara ini ya Oke Disini kita bakal lanjutin lagi misi kita temen-temen ya Misi kita kita bakal mulai dari yang disini Nah competition ya Ini paling dekat kayaknya Bang Aji bakal kesini Untuk menyelesaikan misi kita yang pertama guys Ya Tadi itu belum selesai misinya Masih sampai setengah Nanti kita bakal lanjutin Kalau kita sampai ke tujuannya Dan ngeliat sepeda disitar sini Ada sepeda gak disini? Kita sambil ngobrol-ngobrol dengan orang ya Hmm kayaknya lokasi yang mau kita selalu tasa disana deh Gue ingat toko apa gitu Hmm Konversasiun Bek Berhasil dapet koin ya Kita bisa ngasihin duit dengan gampang ya temen-temen ya Oh ini dia sepeda temen-temen ya Cek dulu Remember the bike position Kita ketemu satu sepedanya Ha 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 Gitu ya rapanya ya 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 Oke kita bisa konversasiin Kita bisa minta duit Langsung dikasih 26 dengan mudah Oke emm Tokonya disini kayaknya kemarin kita udah sempat mau sabotase Tapi tokonya tutup guys Ini dia temennya Tokonya Miss Purna Kita sabotase temennya Jadi ini permintanya si Anatoli temennya Kita taruh Kucing mati Ya Di tokonya dia temennya Oke miss Lo gak mau pelihara hewan itulah Lihat itu Udah keliatan seperti sakit Apa maksudmu Apa maksudmu Katanya ya Waduh kasian banget kucingnya Iya nona Iya iya bu Udah mati dia itu Kita bilang gitu ya Apa yang harus mengelokan Apakah harus melaporkan ini Gak usah Biar aku yang urus ya Gue ambil Oh kita dikasih plastik bag temen-temen ya Ha 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 Oke Terima kasih gue bilang ya Lihatlah dirimu Kamu terlihat seperti orang yang gak punya rumah Dan pengangguran Hah Apakah aku terlihat seperti itu Semoga aku tidak menyakiti perasaanmu Iya Gue sedikit tersakit Maafkan aku Apakah kau bisa melakukan sesuatu untuk minta maaf Lu mau melakukan sesuatu untuk mendapatkan duit ya Bila gitu ya Gimana caranya Gue ada Kayak flyers ya Kayak iklan gitu Lu kasih orang Gue bakal kasih lu duit Oke Oke Kita dapet quest baru lagi temen-temen ya Kita diminta untuk Membagi-bagikan Ini temen-temen ya Membagi-bagi-bagikan ini Ehm Iklannya dia Oh ini dia Not interested Oh agak susah berarti ya Kita diminta untuk bagi-bagi ini nih Oh thank you Berkurang satu 15 buah temen-temen ya Thank you Kita kasih lagi Oh thank you kata dia Hmm Oh 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 Terima kasih Oke Jadi Ini ada 13 lagi temen-temen ya Kita harus segera habiskan itu Supaya kita bisa selesaikan quest kita bersama si Miss Flies Miss Apa 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 Ya udah Kita minta duitnya aja Kalau dia nggak Interested Ya udah Ya udah Gagal semua Oke Kita bakal ngobrol sama semua orang ya Tidak. 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 0% guys. Gue ngerokok dulu ya disini ya. Jangan deh moralnya kita naikin pake minum bir gak apa-apa. Nanti kita turunin lagi moralnya ya. Supaya kita bisa dapetin questnya si Meissner temen ya. Gue bakal minum wine aja kali disini ya. Tapi nanti jadi mabok guys kalo minum wine. Ada life bringer gak? Gak ada ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini coba. Ini boleh lah. Ini 10 nya. Gak apa-apa. Gak ada yang mau ngomong sama kita. Kita kasih. Not interested. Conversation. Conversation lagi. Nice. Conversation lagi. Berhasil. Selling. Stealing. Gagal. Gagal. Conversation jadi jauh lebih gampang setelah speed kita naik. Jauh lebih gampang banget. Oke. Oke. Not interested. Susah juga ya guys ya. Oke. Back. Sell. Steal. Gagal guys. Pada di export. Kau not interested semua temen ya. Tidak! Selesai! Bagus. Bagus. Lengkоздim. Lengkоздim. Inilah berbicara. Lengkenderaan. Bagus. Bagus. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih. 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 Pertama ini, teman-teman. Dua-dua sahabat. Tidak ada yang saya pilih. Kita bawa ini. Liga-sahabat secara percaya yang berharap. Oh... Sudah semua? Uh... Kita tahu. Ada polisi, ada polisi, ada polisi, ada polisi. Ada polisi, ada polisi, ada polisi. Jangan nyuri, jangan nyuri. Ada Pak Paul, ada Pak Paul. Ada yang? Tidak, jangan menikmati. Jangan. Jangan. Oke, sudah 1.600 duit kita. Kayak raya kita, guys. Kita sudah sampai ke lokasi-lokasi. Ayo, om. Dikit lagi nih. Dua lagi, guys. Dua lagi. Eh... Ini dia. Di sini, di sini, lokasinya. Sekalian ke tempat Meisner sini. Dua lagi dong, ayo dong. Tidak ada yang mau terima, teman-teman. Sedih banget sih. Di sini, lokasinya. Di sini, kah? Di sini, kah? Oh iya, di sini. Enter, teman-teman. Standa Gresnar. Halo, saya dengar lo mengajari Martial Art. Wow, bela diri, guys. Ya, kau benar, ya. Hmm. Oke. Hah? Gue ke sini latihan untuk latihan. Gak masalah, katanya. Walaupun kita masih cupu, ya. Baguslah kalau begitu. Tapi ada ruturan di sini, ya. Oke. Lo harus bersih, katanya, ya. Oke, oke, oke. Dan gak boleh cengeng. Oke. Oh, dia juga termasuk dengan fail invidicator, ya. Oke, oke, oke. Teach me. Kita bisa lihat. Oh, dia bisa ngajarin kita beginner teknik, ya. Bayar 200, kita nambahin attack mau dong. Oke, kita tambah attack kita tiga, guys. Oke. Teach me. Ini apa lagi? Adrenaline sama scraper. Ada scraper sama adrenalin, guys. Perk, ya. Gue lihat dulu, ya. Adrenaline sama scraper itu apa, teman-teman. Oh, kita bisa belajar pilih diri, guys. Oke. Adrenaline. Di combat, lo bisa gunakan willpower untuk ngeheal. Oke. Kalau scraper, di combat, lo bisa gunakan willpower untuk mukul musuh lo dua kali berturut-turut. Tanpa balas. Oke, gue bakal naikin ini dulu, ya. Bayar 400, teman-teman, ya. Naikin attack lagi. Ini bayar berapa? 600, oke. Kita bisa nambah attack terus, guys. Kita belajar take pondo di sini, ya. Gue bakal naikin ini lagi, kayaknya. Duit gue seribu masih-an. Tapi attack gue gak ada gunanya, sih. Kebanyakan attack juga. Gue bisa minta diajari sama orang lain juga, sih. Lebih baik gue naikin karisma ke tempat kemarin, teman-teman, ya. Your moral is broken. Pas banget. Kita bisa balik ke Meisner kali ini. Oke, berarti sekalian, ya. Sambil menyelam minum air, nih. Bener-bener, nih. Nah, sekarang kita bisa ke gloom dan radio repair balik lagi ke Meisner, ya. Kita selesaikan misinya bersama dengan Meisner. Ini kita udah sampai di lokasi Meisner. Ini pas banget, nih, jalannya, nih. Setelah dari Meisner, kita balik lagi ke tempatnya yang jualan anjing, teman-teman, ya. Jadi kita satu jalan. Seru banget, sih. Kita berhasil belajar bela diri. Ntar kita langsung praktek, ya, guys, ya. Gue pengen beli ini, sih. Senjata, teman-teman, ya. Ntar kita ke toko senjata. Kita lihat, ya. Chat bisa ngasih gue senjata nggak? Oke, kita bakal talk ke dia. Monti memperbaiki radionya dan dia bilang hi, teman-teman, ya. Lu bilang ini punya gua. Enggak, dia bilang dia yang ngasih radio ini ke lu. Oh, ya? Wah, dia bilang kok dia bisa ingat gua, ya? Oke. Thank you. Oke, kita dapet ras dia lima, teman-teman. Oke, dia kasih kita resep buat teh, kayaknya, nih. WIKTI! Oke! Oke, oke. Dia kasih ajaran kita, ya. Oke. Oke, boral kita rendah banget, ya. Kita dapet quest baru, nih. Meissner, gua pengen bunuh diri, gua bilangnya. Gua rekomendasikan bunuh dirinya di high bridge, ya. Hahaha. Dia malah rekomenasiin kita untuk bunuh diri, guys. Kurang ajar, emang dia. Mood, lu bisa ngerokok segala macem. Dia ngasih kita info, ya. Gimana caranya membuat rokok? Oh, gampang. Lu ambil aja. Apalah sejenis itu, ya. Bikin rokok kan gampang, ya, teman-teman. Oke, quest komplit, teman-teman. Meissner. Aku masih merasa kayak... Masih keringinan, ya. Kita bisa minum dari dia. Terima kasih. Nambah moral 50. Nice. Oke, kita bisa minta diajarin dia suatu kah? Make safe bedding. Butuh 35 trust. Trust dia udah 34, guys, ya. Gua pengen dump rider ini. Kita butuh 50 trust. Ram. Oke. Jadi gua bakal coba chat sama dia. Oke. Kita bakal chat, ya. Oh, dia minta soap, ya. About the soap. Aduh, gua gak bawa soap, guys. Oh, kita coba kasih yang lain, ya. Oke, dia minta... Oh, kita bisa kasih. Oke, kita dapat trust satu. Kita chat lagi. Oh, trust tambah satu, ya. Kita bisa teach, ya. Kita bisa diajarin, ya. Bikin sesuatu, teman-teman, ya. Make safe bedding. Oke, kita bisa dapet tempat tidur yang lebih bagus, teman-teman. Dan dapetin trust dia lagi. Request. Bisa request, kah? Oh. Kita bisa... Naikin confidence kita. Boost confidence. Boost moral. Oke, ini gak gitu penting, sih. Kita bisa minta duit juga sama dia, bahkan, ya. Kita chat lagi, teman-teman, ya. Oke. Moldi pillow. Oke. Kita dapet quest untuk ngasih dia... Ini, teman-teman, ya. Pillow, ya. Apa namanya? Bantal, teman-teman, ya. Wah, keren banget, sih, game ini. Oh, kita bisa belanja juga. Epic junk. Ini, ini, ini. Oh, kita bisa belanja bahan masin cuci. Wah, keren banget, sih. Teach me. Kita butuh 40 trust, ya. Crafting level 3. Oke. Sepertinya gak banyak hal lagi yang bisa gue dapetin dari dia. Gue butuh trustnya 50, supaya dapet Dump Raider, ya. Dan quest kita banyak yang selesai secara gak langsung, teman-teman, ya. Kita bakal ke ini, teman-teman. Ini fail vindicator juga ada, nih. Sekalian, nih, teman-teman, ya. Oke, oke. Kayaknya fail vindicator-nya ada di sekitar sini, nih, guys. Gue sekalian ngeliat ini, ya. Lumayan, dapet material. Oke. Seru, sih. Seru, 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 seru. Kita bakal ambil ini dulu. Kita ambil semua barang yang bisa kita ambil. Sekarang nyari duit udah lebih gampang, teman-teman, ya. Mungkin nanti bakal ada cara yang lebih gampang, sih, buat nyari duit, ya. Gue ngeliat-ngeliat yang bisa gue luat dulu, sini semuanya. Di sini. Barang bagus, biasanya. Lumayan. Lumayan. Oke. Tadi ada yang di sekitar sini. Nah, ini dia. Fail vindicator, ya. Sisa dua lagi, teman-teman, ya. Siapa ya? Apakah si ini? Si Drax, kan? Bukan, bukan, bukan. Tidak. 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 Tidak, tentu saja. Tidak. Tidak. Tidak, tentu saja. Tidak. 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 3 PEMBICARA 2 Baiklah. Baiklah. Ketika kita pilih, kita pilih apa. Terima kasih. Letak menemukan. Masa? Maksudnya? Masa? Siapa? Selamat malam. Ada pereman, aku tidak mau dekat-dekat, guys. Setahu aku kalau jauh begini, dia tidak mengejar. Oke, tidak mengejar. Jangan terlalu dekat dengan dia. Jangan terlalu dekat dengan dia. Ini tempat, tempatnya tukang palak. Bukan, bukan di sini. Oke, beres teman-teman akhirnya. Quest-nya ini ya. Oke, kita kembali. Ada pereman di sana, guys. Ada pereman di sana, guys. Ada pereman di sana, guys. Sel. Sel. Oke, kita kabur. Kompetisi sudah beres. Satu quest yang tadi kita mau sabotasi. Kita akan ngomong dengan Anton. Kalau kalian ingat, Anton anak buahnya. Si... Oke, kita jual headsetnya dengan 42. Yang baru kita curi. Kita ngobrol sama Anton dulu, teman-teman. Kita kasih tahu informasi soal sepeda yang kita temukan. Kita lihat apa yang akan terjadi. Ya, apakah kita dikasih duit? Nah, ini Anton. Anton! Ini sepedanya. Nih, gua kasih spotnya nih. Baguslah. Aku ke sini untuk dapat hadiah, bro. Dia nunggu konfirmasi, teman-teman ya. Oke, kita disuruh ngapain lagi nih? Kamu harus nunggu dari Anton untuk membayarmu. Untuk infomu. Kamu harus kembali ke dia nanti. Oke. Kita lanjutin lagi ya. Ke competition sama drug share ya. Slice ham. Gua harus beli slice ham. Selesaikan semua quest, teman-teman. Kita selesaikan semua quest, teman-teman. Kita beli slice ham dulu di sini. Untuk menyelesaikan questnya Drats. Slice ham. Hmm, banyak ngomong. Ih, lumayan dapet duit. Oke, kita selesmen purchase. Slice ham. Ini teman-teman, kita beli slice ham satu. Yes. Questnya sudah selesai. Oke. Kalian siapa? Masaimal. Eh, nah, kita sudah selesai. Satu lagi. Tentu, kita bersamu dan teman-teman. Masaimal. Setelah ini, kita sudah selesai. Kepala, kita sudah selesai. Tidak. 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Hei, ini ada yang berlaku Selamat menikmati Selamat menikmati Di Drax ya Dia suruh kita nyari kerja Ke Hotel Presiden Apa gua salah baca tadi ya? Gua bacanya cepet-cepet guys Kalo kelamaan bacanya Karang bosen juga Takutnya Tapi karang salah baca Jadi kayak gini nih Kita ngumpulin sampah ya Dia suruh kita ngumpulin sampah guys Kita lihat apa hadiahnya Satu lagi nih, sampahnya dimana ya? Satu lagi, oh itu dia Oke, selesai ya Sampahnya ya Udah kita kumpulin Kita balik lagi ke dia Kita dapur Hotel Presiden Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita Kerja buat Hotel dong Kerja di perhotelan nih Gua ga sabar pengen Pengen pukulin orang nih guys Tutup Ini kayaknya Ini dia temennya Aku kesini untuk Potatos Ya, sir, bye Oke, gua udah ngambil Quality potato-nya temen-temen ya Kita bakal balik lagi ke dapur Gua juga punya watermelon Kalo kalian ingat Bang Ngeji ga sengaja belik Mungkin nanti kita bakal butuh watermelon Jadi gua udah sedia berarti Oke Kita sekali minta duit dikit ya Minta duit dong Oh dikasih dua-dua lumayan Oh dikasih dua-dua lumayan Duit kita masih Segitu-segitu aja ya Gua belum dapet pekerjaan yang jelas Oke kita balik lagi Enter Mr. Polrek Ini potatonya Ini dia Apa lagi I'm homeless ya Oke Oke Jadi Trustnya nambah 10 Kita minta makanan sama dia ya Oke Oke Kita dapet quest baru ya Oke oke Kita dapet quest baru dari dia Oke nice nih Kita disuruh nyari Cincinnya Chef Di sekitar sini temennya Oke baiklah Kita bakal Ada yang kelihatan Cincinnya Jatuh Oke Ada yang jagain Ada yang jagain Oke, ternyata kerja kayak gini lebih gampang nyari tweetnya daripada kita minta-minta temen ya. Gue pengen berantem sama dia sih. Mau coba gak guys? Gue naikin darah gue dulu ya. Kalau dia nantangin kita pecahain dia temen ya. Jangan ditiru tapi ya ini ya. Mana yang nambahin darah temen ya? Gue cari dulu. Yang nambahin darah gak ada loh. Willpower. Gak ada yang nambahin darah. Gue gak ada bandage lagi. Oke, udah hilang orangnya. Kita ambil lagi temennya disini ya. Ayo dong ketemu dong. Itu dia. Ketemu ringnya. Kita balikin ke save-nya. Ini gue temu nih ringnya. Ini ringmu. Oke, kita kasih ringnya dan kita dikasih daging temen ya. Oke, dapet trust lagi temen ya. Quest failed, sell it. Oh, harusnya sell temen ya. Quest failed sih. Gue salah baca gak itu sih? Quest fail. Harusnya kita jual tadi ya. Kita malah kasih dia gratis temen ya. 482. Waduh salah gue temen. Harusnya tadi gue dapet duit guys. Bodo banget Bang Eji temen ya. Jadi semuanya harus kita jadikan duit disini temen ya. Supaya kita... Oke, gue paham ya. Oke, kita kesini sekarang ya. Oke temen ya. Bang Eji mendapatkan sesuatu lagi disini ya. Kita harus jual ke dia harusnya. Oke, kita kesini. Questnya kayaknya disini. Oke, ini kayaknya orang yang harus kita ajak ngomong. Ini orang yang pake drug temen ya. Ini orang... Ini pengguna narkoba semua nih feeling gue nih. Kita sampai ke markasnya pengguna narkoba guys. Nah, ini mereka ngomongin soal fail indifikat. Oke. Oke. Oke, kita dapet quest baru. Polis ya. Question. Kita bisa nanya sama polisi temen ya. Tentang fail indikator ya. Oke, kita udah tanyakin semua. Kita bisa bantuin dia. Wah, ini questnya banyak banget ya guys ya. Kalian jadi bingung kan. Kita diminta untuk ngebuang sampah disini. Bantuin dia temen ya. Kita buangin sampah mereka nih. Bau banget ya. Odor kita bertambah ya. Gak juga sih. Kita bantuin buang sampah mereka guys. Satu lagi. Dimana sampahnya? Itu ya. Oke, quest komplit ya. Kita ngomong sama dia lagi. Kita sampai di tempat pengguna narkoba kali ini ya. Oke, gue udah kumpulin semuanya ya. Kita dikasih beer dan terus kita nambah. Kita nanya dia. Ini tempat orang pake drug ya? Lu jangki ya? Iya katanya. Oke, kita jadi... Oh my god. Gue agak takut sih ini. Kita disuruh ngilimin paket... Dari Ramsey kepada Starkey. Paket apa nih guys? Paket narkoba guys. Oh my god. Apakah kita menjadi... Ini temennya. Kita jadi... Ini narkoba guys. Yang ditiru guys. Ini dia ya. Ini Starkey ya. Ramsey suruh gue ngirim paket ini nih. Tester package. Oke, kita berhasil ya. Selesai ya update. Questnya kita balik lagi ya. Kita ngebantu pengedahan narkoba temen-temen. Kacau nih temen-temen ya. Kita lihat dulu apa yang akan terjadi ya. Apapun dilakukan ya sama mereka ya. Gue udah buat deliver ya. Apa itu isinya? Itu delivery palsu. Gak ada di dalamnya. Itu cuma tes mereka doang. Oh, jadi kita temen sekarang. Iya. Oke. Kita nambahin trust ya. Kita bisa diajarin jadi junkie. Astaga. Jangan temen ya. Kita jangan jadi pengguna... Pengen berhubungan sama narkoba dulu lah. Kalian bisa komen di bawah ya. Maunya jadi apa? Jadi kita bisa jadi polisi juga guys. Bisa jadi pengguna narkoba. Atau pengedar. Bisa jadi koki juga kayaknya. Oh my God. Keren banget sih ini game. Oke, kita balik aja ya temen-temen ya. Gue bakal balik lagi. Untuk informan dulu ya. Kita balik ke informan dulu. Kita lihat kita udah dikasih duit gak sama si Anton. Tadi si Anton kan bilang kita bakal dikasih duit setelah dia memastikan informasi yang kita kasih itu benar ya. Jadi gue bakal ketemu Anton dulu nih. Anton, Anton, dimanakah kabar ada? Oke. Oke, sudah mau sampai. Polisi bisa gak sih ditanya kayak gini? Polisi yang mana ya dimaksud ya temen-temen ya? Apakah kantor polisi? Tadi gue kantor polisi gak ada yang bisa gue tanyain juga soalnya. Kita duit. Oke, dikasih 30 lumayan. Anton di atas ya temen-temen ya. Kita ke atas ya. Oke, kita bakal naik ke atas. Kita cari si Anton di sini temen-temen ya. Tidak duit, pak. Kita compet. Kita berhasil. Gagal, gagal. Si Linggo udah mau naik rival sih. Ini dia temen-temen ya. Anton, mana hadiahnya? Oh, dapat 150 koin dan 5 teras. Oke. Oke, oke. Bos, aku boleh dapat kerjaan lain enggak? Gue minta ya. Oh, kerjaan kita sama ya. Jadi kita bisa nyambi temen-temen ya. Sambil naikin trust-nya dia. Ya kan? Seperti yang kita lakukan sekarang. Ya, itu kayak mini quest gitu guys. Mini quest di sini ya. Nah, kita bisa nyambi gitu loh. Enak banget temen-temen ya. Wah, ide bagus nih temen-temen. Jadi kita udah tahu cara dapat duit yang berbeda ya. Kita bisa nyambil. Jadi kita kalau lihat sepeda, kita liatin. Kita kasih informasi ke dia. Kita nambahin trust-nya. Nanti kalau trust kita udah tinggi, kita bisa dapetin source dari dia. Oh, BTB. Itu tempat si copet ya. Oh, iya, iya. Ini tempat copet ya. Gue ada duit temen-temen. Ini ada sepeda juga. Gue tandain. Nah, ini copet. Gue mau minta diajarin temen-temen ya. Oh, oke, oke. Vin kan kemarin ngomong ke kita ya. Untuk ngomong sama orang yang di sana berdua. Ya. Jadi di awal kan kita ngomong sama itu yang suruh kita lapor ke Bruno ya. Vin yang ngasih tahu kita. Dia kan mencuri juga nih. Kita ngasih tahu ke dia. Gue udah dapet informasi nih soal orang itu nih. Jadi mereka itu... Nah, gue jelasin ya. Sama yang seperti gue jelasin semuanya ya. Kita harus lapor ke Bruno dulu. Oke. Mereka kayak geng gitu. Kita dapet trust dia 5 lagi temen-temen. Kita bisa minta diajarin. Charming. Kita naikin Charming kita ya temen-temen ya. Naikin trust lagi. Charming kita naik. Kita bisa naikin Charming lagi. Kalau spesies kita level 6. Oke, Charming kita udah lumayan gede temen-temen ya. Nice banget, nice banget. Jadi karisma kita... Ada 40 di sini. Gue bisa naikin dengan... Oh, ini gue udah hancur ya guys. Kita kayaknya bisa ganti topi nanti. Kalau gue udah punya duit. Oke, kita lanjutin lagi temen-temen ya. Gue bakal nutup dengan kemeister. Ehm... Gue gak gitu ragu sih. Ngelewatin orang-orang kayak gini lagi. Oh, gak dikejar. Gak apa-apa. Kita punya rokok sih. Kalau dia ngajak berantem. Kita coba lompat ya. Lompat. Lompat. Ah, nama. What's going on? Ini kita kasih rokok ya. Oke. Untung gue punya rokok temen-temen ya. Jadi gue kasih rokok aja dia. Peremannya. Dia langsung gak ngapa-ngapain kita. Jadi kita udah dapet solusi nih disini ya. Terima kasih loh. Ini berkat kalian temen-temen. Dia ngasih info. Nah, jelasin. Halo? Ya, menurut. Oh, dikasih 40. Lumayan. Santai ya. Kita sambil kerja nih. Feeling gue next episode kita bakal dapet duit dengan gampang. Kita bisa nyambi kerja di beberapa titik. Supaya kita bisa naikin trans mereka semua. Sambil kita nyelesaikan main quest. Kayak episode kali ini. Kita nyelesaikan banyak banget temen-temen questnya. Kalau kalian perhatikan. Kita kembali ke... me... PEMBICARA 1 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 Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1